Siapa Kamu? Jenderal Surgawi yang menjaga kolam teratai mengarahkan senjata ilahi dan artefak abadi mereka ke Feng Hao, Cheng Cheng, dan Master Pavilion Surgawi. Para Jenderal Surgawi dari pavilion abadi yang sunyi jauh lebih kuat daripada Dewa Emas dan Raja Surgawi. Mereka berada di urutan kedua setelah penguasa Surgawi. Itulah sebabnya guru pavilion Surgawi merasakan kakinya menjadi jeli ketika dia menghadapi sekelompok Jenderal Surgawi. Jika memungkinkan, dia ingin mundur sebentar. Feng Hao mengambil langkah maju dan melindungi Cheng Cheng dan Master Pavilion Surgawi di belakangnya. Gerakan halusnya membuat Jenderal Surgawi yang menjaga halaman merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat yang sama, mereka mengumpulkan seluruh energi mereka dan mengarahkan senjata ilahi dan artefak abadi mereka ke Feng Hao. Di mana surganya? Feng Hao tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dia membutuhkan orang-orang ini untuk bekerja sama. Beraninya kamu. Pemimpin Jenderal Surgawi, yang mengenakan baju besi emas, berteriak. Dia mengarahkan pedangnya ke Dahilin Yu dan memarahi. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa kamu? Tahukah kamu di mana kamu berada? Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyinggung perasaanku. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao muncul di depan pemimpin Jenderal Surgawi. Tangan raksasa itu langsung menempel di dadanya. Uff! Sebelum Jenderal Surgawi bisa mengayunkan pedangnya, tubuhnya hancur menjadi kabut berdarah. Seolah-olah jiwa iblis dan hantu itu telah dihancurkan. Umum. Para Jenderal Surgawi sangat terkejut ketika mereka melihat ini. Membunuh pemimpin mereka dengan satu serangan telapak tangan semudah meniup debu. Seberapa kuatkah budidayanya? Master Pavilion Surgawi juga sedikit bingung. Dia takut dengan kekuatan Feng Hao. Dan dia tahu bahwa Feng Hao belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Itu hanya sebuah tamparan sederhana. Bunuh. Bunuh. Dua kelompok Jenderal Surgawi yang menjaga halaman mengangkat pedang mereka dan menyerang Feng Hao. Meskipun mereka tidak berasal dari alam Surgawi yang sama, Kaisar dan Putri Surgawi mereka berkumpul di dalam halaman kolam teratai. Jika pencuri masuk, mereka tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Semuanya menyerang dengan liar. Namun, Feng Hao tidak tergerak. Hanya ketika 36 Jenderal Surgawi bergegas di depannya dengan teknik serangan gabungan yang berbeda, Feng Hao bergerak. Kekuatan alam semesta angin dan kekuatan dao Surgawi langsung menyatu dan menyapu 30 Jenderal Surgawi. Dalam sekejap, cahaya putih samar muncul, dan semua suara perkelahian menghilang. Seolah-olah dunia menjadi sunyi senyap. Cheng Cheng dan Master Pavilion abadi terkejut saat mengetahui bahwa 36 Jenderal Surgawi telah menghilang. Hanya Feng Hao yang berdiri di depan gerbang halaman. Di mana? Di mana mereka? Kata Master Pavilion dari Pavilion Surgawi dengan suara gemetar. Dia sedikit tercengang. Teknik macam apa ini? Itu sebenarnya membuat lebih dari 30 Jenderal Surgawi menghilang. Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Adapun kemana mereka pergi. Dia tidak tahu. Namun, pada saat ini, suara yang menakjubkan namun bermartabat terdengar dari halaman. Aku tidak menyangka akan ada keberadaan sepertimu di alam surga. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat suara itu terdengar, dua sosok keluar dari kehampaan. Mereka adalah Chang Tian berjubah putih dan Huang Tian berjubah kuning. Dua kaisar langit leluhur dari alam surga. Kemudian, Putri Jin Feng juga berlari keluar halaman dekat kolam teratai. Tidak ada kekhawatiran di matanya yang indah, yang ada hanya rasa ingin tahu. Putri Jin Feng tahu betul bahwa dua orang terkuat di alam surga berada tepat di depannya. Tak seorang pun di seluruh alam surga bisa menyentuhnya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Ekspresi Feng Hao sangat tenang. Tingkat budidaya Chang Tian dan Huang Tian memang sangat tinggi, tetapi ketika dia merasakannya sekarang. Dia tahu bahwa kedua kaisar langit leluhur ini sebenarnya lebih lemah daripada Prometheus, penguasa asura. Kalau dipikir-pikir, alam asura seharusnya sedikit lebih kuat dari alam surga, jadi masuk akal jika Prometheus sedikit lebih kuat dari Chang Tian dan Huang Tian. Bisakah kamu memperkenalkanku? Feng Hao tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia datang ke alam surga hanya untuk memastikan keselamatan Cheng Cheng. Jika Ancestral Heavenly Turk mengancam nyawa Cheng Cheng, maka dia akan segera menaklukkan Heaven Turk dan Yellow Heaven Turk. Chang Tian dan Huang Tian saling memandang dan tersenyum. Orang tua ini adalah kaisar langit leluhur Chang Tian. Pavilion abadi yang sunyi ini adalah wilayahku. Mengenakan jubah putih, kaisar surgawi Chang Tian berkata dengan dingin, kamu masuk tanpa izin ke pavilion abadi yang sunyi dan melukai para ahli wilayah abadiku. Pembalasan ini harus dibalas. Setelah mengatakan itu, Chang Tian dengan tegas mengambil tindakan. Dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan penghancur muncul dari udara tipis dan langsung menelan Feng Hao. Desir. Namun, kekuatan ini tidak melukai Feng Hao. Sebaliknya, saat hendak menyentuh Feng Hao, itu langsung berubah menjadi ketiadaan seolah-olah tidak pernah ada. Seolah-olah ada penghalang transparan di sekitar Feng Hao. Apa yang sedang terjadi? Chang Tian terkejut. Kekuatan kaisar langitnya tidak melukai Feng Hao sama sekali. Sebaliknya, hal itu dapat diselesaikan dengan mudah. Itu sangat menakutkan. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tampak tenang. Huang Tian sedikit terkejut. Ketenangan Feng Hao membuatnya merasa seolah-olah Chang Tian akan mengalami bencana. Feng Hao mencibir sambil memandang ke langit dan berkata, Jika hanya ini yang kamu punya, maka aku benar-benar kecewa. Chang Tian menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa merasakan aura yang tak terkalahkan dari Feng Hao. Keberadaan aura tersebut akan membuat siapapun yang berhadapan dengannya akan merasa bingung dan diambang kehancuran. Chang Tian sangat tertekan saat itu. Dia tidak tahu kapan keberadaan sekuat itu muncul di alam surga. Anda. Ekspresi kaisar langit Chang Tian begitu gelap hingga air menetes. Dia tidak bisa menerima kesombongan Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan menunjuk ke arah Huang Tian. Yang mengenakan jubah kuning, dan berkata, Kamu dan dia bisa mendatangiku bersama. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Chang Tian dan Huang Tian melompat dengan marah. Mengikuti pemikiran mereka, Kekuatan hukum menyapu seluruh pavilion abadi desolate. Tombak ilahi yang dipadatkan dari kekuatan hukum bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Itu merobek kekosongan dan menusuk Feng Hao dengan kecepatan kilat. Suara angin dan guntur menyebabkan seluruh alam surga abadi bergetar. Kekuatan hukum mengandung tekanan yang kuat. Itu membuat Feng Hao merasa lehernya dicekik dan tubuhnya ditahan. Masih ada aku. Huang Tian, yang mengenakan jubah kuning, mencibir dan memanfaatkan kesempatan itu. Kekuatan hukum yang dia kendalikan sekali lagi menyapu seluruh pavilion abadi desolate. Pulau segudang bergetar. Putri Jin Feng yang berada tidak jauh dari situ sangat gembira saat menyaksikan kekuatan ayahnya dan Huang Tian. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat para penyerbu itu, mereka akan menghadapi nasib yang sama, dilemparkan ke dalam Celestial Immortal Cauldron. Feng Hao. Kaisar Surgawi. Namun, ketika Cheng Cheng dan pemimpin pavilion-pavilion surgawi melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Kombinasi Chang Tian dan Huang Tian bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Kaisar Langit Biru. Pemimpin pavilion-pavilion surgawi mulai panik. Jika Feng Hao ditekan, apa yang akan terjadi padanya dan permaisuri? 3532. Menghadapi aliansi Langit-Langit dan Langit Kuning, ekspresi Feng Hao masih tetap tenang seperti biasanya. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung? Feng Hao memandang Langit-Langit dan Langit Kuning dengan serius dan berkata, Jika tidak, kamu akan kalah telak. Arogan. Kurang pengetahuan. Mati. Langit-Langit dan Langit Kuning sangat marah dan tidak mau repot-repot berbicara dengan Feng Hao. Hukum yang kuat diturunkan dan seluruh pavilion abadi desolate berada dalam badai hukum. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Seorang penguasa surgawi membawa pergi Putri Jin Feng. Master desolate imortal pavilion mundur bersama permaisuri Cheng Cheng dan menyaksikan pertempuran antara tiga kaisar dari jarak yang aman. Ruang di sana runtuh. Ketiga sosok itu saling terkait dan bertabrakan seperti kilat. Setiap kali mereka bertabrakan, terjadi keributan yang mengguncang bumi. Meskipun hukum alam surga sedikit lebih rendah daripada kekuatan dao surgawi, yang juga merupakan kekuatan dunia, hukum tersebut tetap merupakan kekuatan dahsyat yang tidak dapat diabaikan. Namun, kekuatan hukum selalu lebih lemah dari kekuatan dunia. Dengan tangan di belakang punggungnya, Feng Hao dengan tenang membiarkan langit-langit dan langit kuning menyerangnya. Ketika kekuatan hukum digunakan padanya, dia merasa seperti tertiup angin kencang. Selain itu, tampaknya tidak ada kerusakan berarti lainnya. Feng Hao bahkan bisa menaklukkan Prometheus, penguasa Asura, dengan lambayan tangannya. Dua kaisar surgawi kesengsaraan surgawi bukanlah apa-apa baginya. Hal yang paling tabu dalam pertarungan antar ahli adalah pertukaran pukulan. Yang penting adalah pembunuhan terakhir. Faktanya, langit-langit dan langit kuning melakukan hal itu, namun pembunuhan terakhir mereka seperti lelucon bagi Feng Hao. Kamu terlalu lemah. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia agak kecewa dengan penampilan langit-langit dan langit kuning. Mungkin karena kekuatan dao surgawi dari alam surga, langit-langit dan langit kuning juga merasakan bahwa kekuatan mereka sepertinya ditekan. Rasanya seperti mereka telah memasuki domain orang lain. Mengapa aura kekuatan dao surgawi ada padamu? Kamu, dia. Langit-langit dan langit kuning tampak sangat husuk. Dia telah menyerang berkali-kali sekarang, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak dan lautan mengering dan bebatuan runtuh. Namun, Feng Hao tampaknya baik-baik saja. Terlebih lagi, setiap kali kekuatan hukum mereka membombardir tubuh Lin Yu, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Semuanya dengan mudah dilarutkan atau diserap oleh Feng Hao. Dihadapkan pada pertanyaan tentang langit dan bumi, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda berbicara tentang permaisuri? Kaisar ini tidak, tapi, dia telah kembali. Jika kalian berdua tidak punya trik lain, maka, giliranku yang bergerak. Feng Hao perlahan menurunkan tangannya dari punggungnya. Dalam sekejap, pulau-pulau surgawi yang tak terhitung jumlahnya di alam mistik Chang Tian bergetar. Seolah-olah kekuatan seluruh wilayah abadi dikumpulkan oleh Feng Hao. Aura yang kuat, seluas jurang, muncul dari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, tubuhnya ditutupi oleh cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dan dia lebih terlihat seperti kaisar langit daripada kaisar langit. Ketika Feng Hao mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya, seluruh alam mistik cakrawala tampak berada dalam kekacauan besar. Paviliun surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan pulau surgawi jatuh. Kekuatan yang melemahkan memenuhi seluruh alam mistik Chang Tian. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana ayah bisa dikalahkan? Bagaimana paman Huang Tian bisa dikalahkan? Mereka adalah penguasa alam surgawi. Putri Jin Feng merasakan tekanan yang besar dan sulit bernapas. Tapi dia masih tidak mau percaya ini nyata. Bagaimana Tuhan bisa dikalahkan? Para dewa di alam mistik Chang Tian juga merasa ngeri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di wilayah abadi. Pemimpin pavilion dari pavilion surgawi tercengang dan berkata dengan suara gemetar, Bagaimana? Bagaimana Kaisar Agung bisa begitu kuat? Cheng Cheng juga kaget, tapi dia tahu bahwa Feng Hao memang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan semua ahli luar angkasa yang menginvasi bumi sendirian. Di antara para ahli tersebut, Asura Daolord, yang diakui sebagai yang terkuat di dunia, tampaknya sedikit lebih kuat daripada Chang Tian dan Huang Tian. Tapi bahkan Asura Daolord yang begitu kuat pun menyerah pada kekuatan Feng Hao. Dia selalu sekuat ini. Cheng Cheng tersenyum. Perasaan terharu hampir membuatnya pingsan karena bahagia. Lalu siapa sebenarnya kamu? Chang Tian dan Huang Tian putus asa. Ternyata Feng Hao belum bergerak sejak awal. Sekarang, saatnya dia bergerak. Begitu dia bergerak, alam mistik Chang Tian hampir runtuh. Aura yang dipancarkan Feng Hao bahkan lebih menakutkan daripada saat Permaisuri berada di puncaknya. Sekarang budidaya mereka ditekan oleh kekuatan Daosurgawi, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Tetapi bahkan jika mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, mereka jelas bukan tandingan pemuda misterius di depan mereka. Siapa dia? Tidak masalah siapa aku. Yang penting aku akan membawamu menemui seseorang. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengambil tindakan tegas. Dalam sekejap, kekuatan seluruh alam mistik Chang Tian sepertinya berada di bawah kendalinya. Dia meninju udara, dan tinju berukuran puluhan ribu kaki terbentuk di langit. Itu menabrak Chang Tian dan Huang Tian. Chang Tian dan Huang Tian berkeringat dingin. Mereka ingin menghindar, tetapi mereka menyadari bahwa tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat menghindari pukulan tersebut. Tidak, kami adalah kaisar langit leluhur, penguasa alam surga. Huang Tian dan Chang Tian sangat marah, tetapi semua perlawanan sia-sia. Pukulan ini adalah tinju Dao Surgawi Feng Hao. Itu adalah pukulan yang dilakukan dengan menggabungkan keinginannya dengan kekuatan Dao Surgawi di alam surga. Itu adalah inkarnasi dari Dao Surgawi. Bahkan jika Huang Tian dan Chang Tian sepuluh kali lebih kuat, mereka masih akan dikalahkan oleh pukulan ini. Namun, Feng Hao memberi mereka jalan keluar dan tidak membunuh mereka. Bang! Gemuruh! Wow! Wow! Tinju Dao Surgawi mendarat di tubuh Chang Tian dan Huang Tian, dan mereka segera jatuh seperti layang-layang dengan tali putus. Jubah Surgawi mereka robek, dan aura kaisar langit mereka yang lebih unggul dari semua makhluk abadi telah hilang. Mata mereka tidak bernyawa, dan mereka sangat terkejut hingga ingin mati. Segera, sosok Feng Hao berlari keluar. Dengan satu tangan pada setiap orang, dia mengangkat mereka dan dengan lembut mendarat di batu terapung raksasa di depan Cheng Cheng dan Master Pavilion dari Pavilion Surgawi. Gedebuk! Kedua kaisar langit leluhur terlempar ke tanah seperti anjing mati. Master Pavilion Surgawi sangat ketakutan sehingga dia mundur dua langkah. Sungguh menyedihkan melihat kaisar surgawi yang tinggi, perkasa, dan tak terkalahkan menjadi seperti itu. Pada saat yang sama, makhluk abadi di pulau-pulau di alam mistik Cakrawala menyaksikan Feng Hao menekan dua kaisar langit leluhur. Seluruh alam mistik Cakrawala terguncang. Dasar iblis! Lepaskan ayahku dan paman Huang Tian! Pada saat ini, Putri Jin Feng mengabaikan penjaga Raja Surgawi dan bergegas menuju Feng Hao. Tombak ilahi muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke dahi Feng Hao. Putri! Penjaga Raja Surgawi sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Beraninya kamu! Namun, Feng Hao hanya menyipitkan matanya dan menjentikkan jarinya. Tombak ilahi itu pecah berkeping-keping. 3533 Feng Hao jarang mengambil tindakan terhadap wanita, kecuali seseorang yang melanggar batasnya. Sama seperti Putri Jin Feng yang muntah darah tidak jauh dari situ. Beraninya dia mencoba membunuhnya. Dia pasti lelah hidup. Bersikap lembut dan protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil hanya digunakan pada wanita yang lembut dan menyenangkan. Wanita jahat hanya akan dibenci oleh orang lain. Cheng Cheng memandang Chang Tian dan Huang Tian, yang dilempar ke depannya oleh Feng Hao. Matanya penuh kejutan. Dia menutup mulutnya, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun penguasa pavilion abadi juga mengatakan bahwa dia adalah seorang permaisuri, dia tidak merasa seperti itu. Yang terpenting, dia masih sedikit merasa jijik dengan identitas ini. Ketika dia berada di Tiongkok di bumi, dia tidak punya pilihan selain menjadi guru Tao di Balai Pelatihan Gunung Hua. Dia sangat lelah saat itu. Itulah sebabnya ketika Feng Hao muncul dan setuju untuk bergabung dengan Balai Pelatihan Gunung Hua, dia mampu melepaskan beban di pundaknya dan berhasil naik ke alam surga. Jika dia tahu bahwa dia akan menjadi permaisuri setelah naik ke alam surga, dia lebih suka tidak naik ke alam surga. Jangan sakiti putriku. Chang Tian berjuang untuk bangun. Dia berbalik untuk melihat putri Jin Feng yang pucat dengan tatapan memohon di matanya. Feng Hao memandang Chang Tian dengan acu-ta'acu dan berkata, jika dia tahu tempatnya, aku tidak akan menyakitinya. Feng Er, jangan impulsif. Chang Tian sudah tahu betapa kuatnya Feng Hao. Dia dan Huang Tian tidak bisa menghadapinya bahkan jika mereka bergabung. Kekuatan Feng Hao berada di luar imajinasinya. Putri Jin Feng mengepalkan tangannya. Dia tidak mau menerima ini. Ayah Hudi dan Huang Tian adalah penguasa alam surga dan kaisar segala makhluk abadi. Dia tidak bisa menerima kalau mereka diinjak oleh orang lain. Itu terlalu menyakitkan. Seolah-olah dia terbiasa menjadi tinggi dan perkasa dan tiba-tiba menjadi orang biasa yang rendahan. Dia tidak bisa melakukannya. Aku ingin tahu siapa yang ingin kamu bawa kami ke sini. Huang Tian juga berjuang untuk bangun. Baru saja, Feng Hao membawanya dengan satu tangan dan membawanya ke batu terapung raksasa ini. Hanya ada seorang lelaki tua dan seorang perempuan abadi di atas batu. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang layak mendapat perhatian mereka. Lihat dia. Apakah dia terlihat familiar? Feng Hao menunjuk ke surga dan surga kuning untuk memperhatikan Cheng Cheng dengan baik. Chang Tian dan Huang Tian tertegun sejenak sebelum menoleh ke arah Cheng Cheng. Pada pandangan pertama, mereka merasa bahwa dia sedikit asing, seolah-olah dia bukan seseorang dari wilayah abadi. Namun, Chang Tian tanpa sadar melirik ke arah Master Pavilion-Pavilion Surgawi, yang berdiri di samping Cheng Cheng. Saat itu juga, kepala Chang Tian berdengung saat pecahan memori yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gambar-gambar itu menunjuk langsung ke Permaisuri Wanita Alam Surga. Master Pavilion dari Pavilion Abadi adalah pelayan lama Permaisuri Agung, dan surga-surga sangat akrab dengan hal ini. Saat itu, ketika dia, Langit Kuning, dan Langit Biru Langit bekerja sama untuk mengusir Permaisuri Agung ke dalam samsara, mereka telah membagikan pelayan Permaisuri Agung. Surga memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap pelayan Master Pavilion Abadi ini. Ini karena pelayan ini pernah menjadi salah satu pelayan yang paling dekat dengan Permaisuri. Ketika Chang Tian memikirkan tentang identitas Master Pavilion-Pavilion Abadi, dia melihat ke arah Cheng Cheng lagi. Seketika, dia tumpang tindi dengan orang yang ada dalam ingatannya. Ya, terlalu mirip. Itu, itu kamu. Suara Chang Tian bergetar. Dia mengira Permaisuri Agung tidak akan pernah kembali, tapi dia benar-benar kembali. Tidak heran kekuatan nomologisnya ditekan oleh Dao Surgawi Alam Surga selama dua hari terakhir. Ternyata Permaisuri Agung telah kembali. Siapa? Siapa dia? Huang Tian bingung. Dia terbiasa bebas, dan dia tidak membiarkan satupun pelayan Permaisuri Agung berada di sisinya. Terlebih lagi, dia tidak mengira Permaisuri Agung akan kembali, jadi dia tidak mengenali Cheng Cheng sama sekali. Chang Tian berkata dengan hampa, Permaisuri Agung. Apa? Tubuh Huang Tian bergetar hebat, lalu dia mengerutkan kening. Ketika dia melihat, dia juga sadar. Itu dia, itu dia, itu dia, pahlawan kecil kita, ah Pui, Permaisuri Wanita Alam Surga. Pemimpin paviliun dari paviliun surgawi jauh lebih kuat sekarang. Dia menatap dingin ke arah Chang Tian dan Huang Tian. Permaisuri Agung telah kembali. Bagaimana orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu bisa hidup di alam surga? Pada titik ini, pemimpin paviliun dari paviliun abadi segera membungkuk kepada Feng Hao dan berkata, Kaisar Agung, tolong kirimkan dua orang yang tidak tahu berterima kasih ini ke Bisdao. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Chang Tian dan Huang Tian sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Kirim mereka ke Bispat. Apakah ada cara untuk hidup? Akan lebih baik jika tubuh dan jiwanya dihancurkan. Jika penduduk wilayah surgawi mengetahui bahwa Kaisar Langit mereka telah bereinkarnasi menjadi binatang buas, mereka akan ditertawakan selama ribuan tahun, dan keturunan mereka tidak akan dapat mengangkat kepala. Ini saran yang bagus. Feng Hao memandang master paviliun-paviliun surgawi dengan persetujuan. Akhirnya, dia mengatakan sesuatu yang bisa dipercaya. Tidak-tidak. Kami bersedia tunduk pada permaisuri agung seperti sebelumnya. Chang Tian dan Huang Tian tidak ingin pergi ke Bispat, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Menjadi budak tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah menjadi binatang buas, dan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sama seperti master paviliun dari paviliun surgawi, mereka telah menjadi budak selama bertahun-tahun. Sekarang setelah permaisuri agung kembali, dia sebenarnya bisa menentukan nasib mereka. Bukankah itu menyebalkan? Putri Jin Feng juga berkata dengan lantang, jangan mempersulit ayahku dan paman Huang Tian. Feng Hao memandang Cheng Cheng. Bagaimanapun, dia di sini hanya untuk membantu Cheng Cheng memecahkan beberapa masalah dan mengatasi hambatan di jalannya. Setelah itu, dia harus turun ke dunia fana. Cheng Cheng menggigit bibirnya. Dia masih terlalu lemah, jadi dia berkata, bagaimana kalau kita membiarkan mereka pergi? Lepaskan saja status Kaisar Langit dan kekuatan hukum mereka. Cheng Cheng memandang Feng Hao. Dia yakin Feng Hao bisa melakukannya. Chang Tian dan Huang Tian bertukar pandang. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Hasil ini ribuan kali lebih baik daripada dikirim ke bispat. Kekuatan hukum dapat dipulihkan di masa depan. Adapun status Kaisar Langit, ketika basis budidayanya meningkat, dia mungkin dapat terus menjadi Kaisar Langit leluhur. Terima kasih, Permaisuri Agung. Begitu Chang Tian dan Huang Tian mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, seluruh wilayah abadi Chang Tian bergetar. Segera setelah itu, langit alam surgawi yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup oleh lapisan awan iblis. Langit segera menjadi gelap, dan aura iblis yang mengjulang tinggi memenuhi seluruh alam surgawi. Klan iblis sedang menyerang. Energi iblis yang sangat kuat. Ketika Chang Tian dan Huang Tian melihat ini, mereka tercengang. Bahkan ketika mereka bekerja sama dengan Azure Tirk untuk menekan ahli klan iblis, energi iblis ini tidak begitu menakutkan. Feng Hao mengerutkan alisnya. Energi iblis ini sungguh menakutkan. Itu mengingatkannya pada Kaisar Iblis di kedalaman alam semesta. Orang yang memiliki asal-usul yang sama dengannya. Tentu saja, Kaisar Iblis tidak akan datang ke sini secara pribadi. Namun, jelas bahwa energi iblis ini berasal dari sumber yang sama dengan yang diarasakan di Linzou. Bawa Cheng Cheng dan tinggalkan tempat ini. Feng Hao memandang Master Pavilion Abadi. Ya, Master Pavilion Abadi mengangguk. Saat dia hendak membawa Cheng Cheng pergi, energi iblis hitam berubah menjadi kepala naga dan menyerbu ke arah mereka. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia melompat ke depan dan menghancurkan energi iblis dengan telapak tangannya. Haha, Chang Tian, Huang Tian, kamu terlihat seperti anjing. 3.534 Pencarian Biru Langit dan langit kuning merasakan keakraban ketika mereka melihat kepala naga hitam di awan iblis. Namun, azure tirk yang mereka kenal seharusnya adalah naga biru yang dikelilingi oleh energi abadi dan penuh keilahian. Namun, naga hitam di depan mereka dipenuhi aura jahat. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura iblis, dan itu tampak seperti naga iblis yang tak termaafkan. Tidak, tidak, tidak. Kamu harus memanggilku dengan namaku yang lain. Israel tirk. Haha. Suara naga iblis itu bergema di seluruh alam mistik cakrawala, yang abadi gemetar dan bersujud di tanah. Menyebut dirimu seorang kaisar dengan namamu sendiri, betapa sombongnya kamu. Kamu pasti telah jatuh ke jalan iblis. Mata surga dan langit kuning berkedip-kedip. Tidak banyak orang yang mengetahui nama lain azure tirk, tetapi mereka mengetahuinya. Itu adalah raja kerajaan timur ta'i. Namun, sejak mereka menjadi penguasa alam surga, mereka tidak pernah menyebut diri mereka kaisar dengan nama asli mereka. Kecuali, salah satu dari mereka sepenuhnya menguasai alam surga. Sekarang Israel tirk menyebut dirinya seorang kaisar, dia benar-benar sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius keduanya. Kaisar fei adalah penguasa semua alam, kaisar dewa tertinggi. Sudah takdir bahwa saya bisa mengabdi di bawah kaisar fei. Jika kalian berdua tertarik untuk menjadi lebih kuat, saya dapat memperkenalkan anda kepada Marsikal fei. Israel tirk ta'i tersenyum pada surga dan surga kuning. Melihat ke bawah dari atas membuatnya merasa sangat senang. Surga dan surga kuning, yang dulu dia sebut saudara, kini menjadi anjing di matanya. Mereka memohon belas kasihan pada Lin Yu. Sampah. Mereka semua adalah sampah. Suara mendesing. Tatapan Israel tirk ta'i tertuju pada Feng Hao. Matanya memancarkan kebencian yang kuat. Dia tidak menginginkan apapun selain menggiling tulang Feng Hao menjadi debu. Namun, Israel tirk ta'i tiba-tiba melihat ceng-ceng di belakang Feng Hao. Mata naganya yang besar bersinar dan awan iblis bergolak. Permaisuri. Israel tirk ta'i gemetar karena kegembiraan dan menggeram. Oh, aku tidak mengira aku akan bertemu denganmu lagi. Jika aku melahapmu, aku akan dapat sepenuhnya mengendalikan alam surga dan menjadi penguasa suatu alam. Aku akan menjadi marsikal binatang ke-13 di bawah kaisar binatang. Israel tirk ta'i tiba-tiba merasa bahwa Feng Hao bukanlah apa-apa. Melahap permaisuri adalah prioritas utamanya. Dua belas di menmarsals di bawah di mentir semuanya adalah ahli tertinggi dengan budidaya yang sangat tinggi. Beberapa dari mereka bahkan adalah penguasa suatu dunia. Dia baru saja memulai bis emperor Dao dan tahu bahwa untuk meningkatkan budidayanya, dia harus terus melahapnya. Hanya dengan melahap dia bisa mencapai kekuatan sejati. Melahap adalah satu-satunya cara untuk mencapai kekuatan sejati. Chang Tian memarahi Dong Huang Taiyi dengan marah, kamu akan masuk neraka, kamu gila. Huang Tian mengutup dengan marah, Dong Huang, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar meninggalkan dirimu sendiri dan menjadi bawahan di mendau. Hari ini, surga dan aku akan mengambil kepalamu. Itu dia. Dia menghancurkan pavilion suci leluhurku dan melemparkanku ke gurun. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Saya ingin dia mati. Wow wow. Awan iblis di langit bergulung seperti air pasang. Kaisar Timur Taiyi berubah menjadi kepala manusia dan tubuh naga, berenang di awan iblis. Api amarah berubah menjadi aura iblis yang nyata, seolah ingin mengubah langit menjadi alam iblis. Aura menakutkan mulai muncul, puluhan ribu makhluk abadi ketakutan, alam surga sepertinya telah tenggelam ke dalam kegelapan. Tepat pada saat ini, suara Feng Hao yang sepertinya tidak pernah berfluktuasi terdengar acuh-ta'acuh sekali lagi. Mengapa kamu ingin kaisar ini mati? Giling tulangmu dan taburkan abunya, potong-potong tubuhmu menjadi ribuan bagian, dan kirim kamu ke neraka tingkat 18, jangan pernah bangkit lagi. Raja Timur Taiyi menjulurkan kepalanya keluar dari awan. Kepalanya yang besar tampak sangat ganas. Puci. Feng Hao tidak bisa menahan tawa dan berkata, Lihat. Karena kamu telah menyatakan dirimu sebagai kaisar agung, kamu harus menunjukkan penampilan kaisar agung. Ayo, ayo, ayo. Biarkan kaisar ini melihat betapa kuatnya kamu setelahnya. Menjadi bawahan kaisar iblis. Tubuh Feng Hao perlahan naik ke udara. Pada saat ini, ketika makhluk abadi melihat sosok Feng Hao, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak melihat langit dan langit kuning, tetapi mereka melihat orang asing. Iblis. Kaisar iblis. Namun, pada saat ini, di tengah awan iblis yang berputar, aura iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan tiba-tiba, sebuah tengkorak besar muncul. Sepertinya akan jatuh dari langit. Tengkorak itu tampak seperti tergantung di bawah awan iblis di langit, dan dua api merah tua di matanya menari dengan cepat. Karena Feng Hao telah menahan aura di sekujur tubuhnya, tidak ada yang bisa menyelidiki sumbernya. Alhasil, tengkoraknya pun sedikit bingung. Tengkorak itu kemudian berubah menjadi seorang pria parubaya berjubah hitam. Dia berkata kepada Raja Timur Taiyi, dialah yang meninjumu hingga ke gurun. Raja Timur Taiyi mengerutkan kening. Kata-katanya terlalu tidak akurat. Apakah dia seharusnya mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Feng Hao di depan puluhan ribu makhluk abadi di alam surga? Apakah begitu? Pria parubaya berjubah hitam itu berteriak. Kerutan di dahi Raja Timur Taiyi semakin dalam, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata, ya, gedebuk. Pria parubaya berjubah hitam di langit begitu ketakutan hingga dia berlutut di atas awan hitam. Tanpa keraguan. Itu pasti Kaisar Iblis. Selain Kaisar Iblis, tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa menekan Raja Timur Taiyi dengan satu pukulan. Dia bahkan, memaksa langit-langit dan langit kuning untuk memohon ampun. Lebih penting lagi, dia merasakan jejak aura Kaisar Iblis pada Feng Hao. Ditambah lagi, dia terlihat hampir identik dengan Kaisar Iblis. Siapa lagi selain Kaisar Iblis? Mungkinkah orang lain telah melihat wujud asli Kaisar Iblis dan kemudian menyamar sebagai Kaisar Iblis? Itu tidak masuk akal. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Kaisar Iblis. Bagaimana mereka tahu Kaisar Iblis tampak seperti ini? Ditambah lagi, apa gunanya menyamar sebagai Kaisar Iblis? Untuk menakut-nakuti Demon Marshales dan komandan pasukan mereka. Lelucon yang luar biasa. Ditambah lagi, dia dengan jelas mendengar Feng Hao menyebut dirinya Kaisar Iblis. Siapa lagi selain Kaisar Iblis? Iblis. Kaisar Iblis. Murid tidak berguna. Perang di alam surga berakhir dengan kekalahan. Bahkan membuat Kaisar Iblis secara pribadi datang ke alam surga untuk memulihkan. Muridnya tidak berguna. Pria parubaya berjubah hitam berlutut di awan. Hua. Adegan ini menyebabkan keributan di kalangan makhluk abadi. Semuanya terenganga. Kaisar Iblis. Dia adalah Kaisar Iblis. Tapi kenapa Kaisar Iblis ini terlihat begitu ramah dan mudah didekati? Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya ketuhanan. Apakah mereka salah paham tentang Kaisar Iblis? Langit-langit dan langit kuning-langit, bahkan Raja Timur Taiyi, agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Tapi Raja Timur Taiyi tahu bahwa Demon Marshal tidak akan salah mengira dia sebagai orang lain. Dengan kata lain, dia benar-benar Kaisar Iblis. 3535. Kenapa? Kenapa jadi begini? Kaki Donghuang Taiyi menjadi lunak, tapi dia tidak percaya bahwa Lin Yu adalah Kaisar Iblis. Jika ya, mengapa dia melindungi permaisuri alam surga Cheng Cheng? Itu tidak masuk akal sama sekali. Dia bukan Kaisar Iblis. Ini bukan Kaisar Iblis di hatiku. Aku ingin dia mati. Donghuang Taiyi sudah lama dibutakan oleh amarah. Sekarang, dia hanya ingin Feng Hao segera mati. Beraninya kamu. Pria parubaya yang terbentuk dari energi Iblis berteriak dengan marah, tapi dia sepertinya tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia hanya bisa berubah menjadi gumpalan awan Iblis. Mereka terus-menerus berputar di sekitar Donghuang Taiyi, mencoba memperlambatnya. Jangan sia-siakan usahamu. Kamu disegel dan menyatu dengan Kaisar ini. Bagaimana kamu bisa unggul? Hari ini, lihat aku membunuh orang ini. Bahkan jika dia adalah Kaisar Iblis, dia harus mati. Donghuang Taiyi sekarang penuh percaya diri. Dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Dia tertawa keras saat dia turun dari awan Iblis. Kepala naganya yang besar membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelan Feng Hao. Pada saat itu, angin energi Iblis yang kuat menyebabkan pulau itu bergetar. Energi Iblis yang mengerikan memenuhi alam abadi. Dan Feng Hao ditelan dalam satu tegukan. Wahaha. Setelah Donghuang Taiyi menelan Feng Hao, dia segera mengaktifkan energi Iblisnya, bersiap untuk menyempurnakan Feng Hao. Energi Iblis sangat korosif, dan para ahli Iblis mengandalkan melahap untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dikatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat mereka sempurnakan. Bagaimana? Ini Kaisar Iblis. Pria berjubah hitam yang mencoba menghentikan Donghuang Taiyi berubah menjadi manusia lagi, menatap Donghuang Taiyi dengan kaget. Ini bukanlah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis tidak mungkin lemah. Bagaimana dia bisa ditelan dan dimurnikan oleh Donghuang Taiyi? Tapi dia tidak mengerti mengapa seseorang terlihat seperti Kaisar Iblis. Feng Hao. Cheng Cheng berteriak sekuat tenaga. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Feng Hao yang tak terkalahkan di dalam hatinya telah ditelan oleh Donghuang Taiyi. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Tiba-tiba, gambaran muncul di benaknya. Dia ingat. Dia adalah permaisuri alam surga. Karena dia bosan dengan kehidupan di alam surga, dia rela dikirim ke samsara. Rasakan suka dan duka selama berabad-abad. Dia pernah menjadi wanita petani, ratu, putri, dan wanita berbakat. Dia telah mencicipi segala macam hal di dunia dan akhirnya kembali. Dia tercerahkan, dan matanya dipenuhi dengan kecemerlangan keilahian. Kekuatan dao surga berubah menjadi mahkota dan sepasang sayap berwarna-warni, menyapu aura iblis dalam radius seribu kaki dalam sekejap. Kaisar Agung. Ketika pemimpin pavilion dari pavilion abadi melihat bahwa Cheng Cheng telah mendapatkan kembali tubuh permaisuri agung, dia berlutut di tanah secara emosional, air mata mengalir di wajahnya. Chang Tian dan Huang Tian juga tergerak. Tubuh mereka gemetar tak terkendali sebelum mereka menundukkan kepala bangsawan mereka. Ketika puluhan ribu makhluk abadi melihat permaisuri di bawah langit yang redup, mereka semua berlutut dan memujanya. Pada saat yang sama, ketika Dong Huang Taiyi melihat pemandangan ini, bukan saja dia tidak takut sedikitpun, tetapi dia malah memasang ekspresi meneteskan air liur. Melahap? Aku akan melahapmu, dan kemudian aku akan menjadi penguasa alam semesta ini. Dong Huang Taiyi sangat bersemangat hingga dia akan meledak. Dia merasa akan mencapai puncak hidupnya. Ternyata mencapai puncak adalah perkara yang sangat sederhana, yang harus dilakukan hanyalah jatuh dari dimendau. Apa gunanya berkultivasi? Itu tidak secepat melahap budidaya orang lain. Namun, saat Dong Huang Taiyi hendak menyerang Cheng Cheng, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya yang tersembunyi di balik awan iblis. Hem. Dia melihat ke bawah dan menyadari ada lubang di perutnya pada suatu saat. Kemudian, dia merasakan seluruh energi di tubuhnya terkuras. Apa yang sedang terjadi? Dong Huang Taiyi tercengang. Kultivasinya berkurang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menghentikannya. Pria berjubah hitam itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat berubah menjadi bola aura iblis dan mencoba menelan lubang besar di perut Dong Huang Taiyi. Namun, begitu pria berjubah hitam itu mendekat, dia terlempar dengan kekuatan yang kuat. Aura iblis segera menghilang. Lalu, semua orang melihat Feng Hao keluar dari lubang. Pakaiannya bersih, dan di tangannya ada jantung yang berdebar kencang. Ini. Mata Chang Tian dan Huang Tian hampir keluar dari rongganya. Hati siapa itu? Itu masih berdetak. Mengaum. Ketika Dong Huang Taiyi melihat hati di tangan Feng Hao, dia langsung meraum marah. Itu adalah hatinya. Itu adalah sumber kekuatannya. Pantas saja dia merasa kultivasinya semakin menipis dan dia tidak bisa menghentikannya. Itu karena hatinya telah dicabut oleh Feng Hao. Tunggu sebentar. Dong Huang Taiyi akhirnya menyadari apa yang akan terjadi jika dia kehilangan hatinya. Kemudian, tubuh naganya yang besar mulai bergetar hebat. Aura iblis tak berujung keluar dari lubang di perutnya. Dong Huang Taiyi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya lemas. Apakah dia akan mati? Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia melahap dan memurnikan Feng Hao? Mengapa dia mencabut hatinya? Bang. Bang. Jantungnya masih berdetak kencang. Dong Huang Taiyi tidak langsung mati. Itu karena hukum menopang hidupnya. Namun, jika Feng Hao menghancurkan hatinya, maka Dong Huang Taiyi akan segera mati. Kaisar Fei. Pria parubaya berjubah hitam menjadi gila. Pada titik ini, dia mengira Feng Hao adalah Kaisar Fei. Feng Hao memandangnya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kaisar ini bukan Kaisar Fei. Tapi Kaisar ini dan dia adalah musuh Bebu Yutan. Kekuatan dunia Feng Hao bergabung dengan kekuatan Dao Surgawi dari alam Surgawi dan membentuk kapak raksasa di langit. Itu adalah kapak pangu, yang terbentuk dari kekuatan dunia murni. Saat kapak pangu muncul, seluruh domain abadi tampak runtuh. Retakan muncul di angkasa, merayap di udara seperti ular hitam kecil. Puluhan ribu makhluk abadi gemetar ketakutan dan ngeri. Meninggal dunia. Kapak itu jatuh, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya dan bintang-bintang menjadi redup. Pria berjubah hitam dan aura iblisnya terbakar abis. Dong Huang Taiyi mengompol saat melihat ini. Dia tercengang. Kekuatan aneh macam apa ini? Rasanya seperti bisa menghancurkan dunia, namun juga terasa seperti bisa membelah langit dan bumi. Langit dan langit kuning terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari. Di depan Feng Hao, apa yang disebut kaisar langit leluhur mereka tidak lebih dari seekor semut. Sejak awal, Feng Hao tidak pernah memandangnya. Dia belum pernah memandangnya dengan serius. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kapak pangu hanyalah perwujudan kekuatan dao surgawi. Jika dia menggunakan kapak pangu itu sendiri dan memperkuatnya dengan kekuatan dunia. Pemandangan barusan tidak akan sama. Alam surgawi bahkan mungkin terbelah dua. Karena, alam surgawi bukanlah alam yang sangat tinggi, dan dengan kekuatannya saat ini, dia memang bisa menggunakan kapak pangu. Permaisuri Cheng Cheng sangat marah dan bersumpah untuk membunuh Dong Huang Taiyi di wilayah surga abadi. Tapi siapa yang tahu Feng Hao akan baik-baik saja. Dia bahkan, mengendalikan kekuatan dao surgawi dari alam surgawi dan mengubahnya menjadi kapak ilahi untuk menghancurkan Komandan Fei. Tidak, tidak ada setitik pun yang tersisa. Dong Huang Taiyi sangat terkejut hingga dia ingin mati. Basis budidayanya terkuras dengan cepat, dan dengan hati di tangan Feng Hao, dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Kesalahpahaman? Itu semua salah paham. Aku, aku hanya bercanda dengan Kaisar. Kenapa kamu tidak memperlakukanku seperti kentut dan membiarkanku pergi? 3536 Sedetik yang lalu, Dong Huang Taiyi masih menyebut dirinya Kaisar Agung, namun detik berikutnya, dia ketakutan dan berkata bahwa dia hanya bercanda dengan Feng Hao. Lelucon ini tidak lucu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kelima jarinya sedikit menegang. Mengaum. Dong Huang Taiyi melolong kesakitan. Jelas sekali dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia berlutut di tanah dan bersujud, memohon. Kaisar Angin, bisakah kau melepaskanku seolah aku ini kentut? Biarkan aku bereinkarnasi, aku bersumpah akan menjadi orang baik. Dong Huang Taiyi tidak ingin mati. Jika dia bereinkarnasi, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke alam surgawi, tetapi jika dia mati, dia tidak akan memiliki masa depan. Bang. Feng Hao tidak memberi kesempatan kepada Dong Huang Taiyi untuk terus berbicara. Dia langsung menghancurkan hati Dong Huang Taiyi. Feng Hao tidak akan membunuh tanpa pandang bulu dan berencana membiarkan Cheng Cheng berurusan dengan tiga kaisar langit leluhur. Namun Dong Huang Taiyi, yang telah bergabung dengan jalur iblis, tidak dapat dimaafkan. Dia baru saja melahap Feng Hao dan mencoba melahap Cheng Cheng juga. Tidak perlu membiarkan orang seperti itu hidup. Jika dia diizinkan untuk bereinkarnasi, dia pasti akan kembali lagi di masa depan. Lebih baik bunuh saja dia. Tidak, tidak, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Uh! Dong Huang Taiyi menyaksikan Feng Hao menghancurkan hatinya dan hidupnya dengan cepat berlalu. Ekspresinya sangat ganas. Namun tidak lama kemudian, ekspresinya membeku, dan pupil matanya menjadi kendur saat dia berubah menjadi naga layu yang jatuh dari cakrawala. Sekarang, kaisar langit leluhur dari alam surga timur, Dong Huang Taiyi, telah meninggal. Yang abadi terdiam saat mereka menatap ke arah naga yang jatuh. Chang Tian dan Huang Tian juga sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Dong Huang Taiyi, yang telah bergabung dengan jalur iblis, bahkan setelah menggabungkan semua budidaya ras iblis, masih belum bisa menandingi satu serangan dari Feng Hao. Mereka mengingat kapak yang baru saja dipadatkan Feng Hao dan diyakinkan. Gedebuk. Mereka berlutut di udara. Sebelumnya, mereka hanya menundukkan kepala ke arah Cheng Cheng, tapi sekarang, mereka berlutut di depan Feng Hao. Bisa dibayangkan bahwa di dalam hati mereka, Feng Hao memegang posisi lebih tinggi daripada Permaisuri. Raja Timur Taiyi dan para ahli ras iblis semuanya mati. Cahaya menerangi dunia, dan langit biru dan langit kuning tunduk, menyebabkan alam abadi di alam abadi terdiam. Dengan menyerahnya kedua kaisar langit, tidak ada keraguan bahwa alam surga akan mengubah tuannya. Namun, untungnya alam surga memiliki kaisar yang kuat seperti Feng Hao. Feng Hao memandang Chang Tian dan Huang Tian yang sedang berlutut dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, kamu berlutut kepada orang yang salah. Orang yang seharusnya kamu berlutut adalah dia. Feng Hao menunjuk ke arah Cheng Cheng. Jatuhnya Permaisuri Agung alam surga ke dalam samsara disebabkan oleh kerja sama langit-langit, langit kuning, dan langit biru. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Feng Hao, tapi dia adalah teman Cheng Cheng. Jika dia tidak mengejarnya ke alam surga, nasib Cheng Cheng pasti tidak dapat ditebus. Sekarang Feng Hao telah membuat namanya terkenal di alam surga, dia tidak ingin menjadi kaisar dewa alam surga. Dia hanya membangun momentum untuk Cheng Cheng. Permaisuri Agung alam surga hanyalah Cheng Cheng. Langit-langit dan Huang Tian saling berpandangan. Mereka tidak mengerti, Feng Hao jelas bisa menjadi kaisar dewa alam surga, jadi mengapa? Dia ingin membantu Cheng Cheng. Apakah karena cinta yang dibicarakan manusia? Permaisuri Agung. Heaven Sky dan Huang Tian tahu bahwa situasinya telah berakhir. Karena Feng Hao masih ingin mempromosikan Permaisuri Agung, mereka hanya bisa memilih untuk setia jika tidak ingin mengulangi kesalahan Raja Timur Tai. Cheng Cheng muncul di samping Feng Hao dengan mahkota di kepalanya. Menghadapi kepatuhan langit-langit dan Huang Tian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tetap menjadi kaisar langitmu. Aku akan pergi ke alam suci dano giyok, tapi aku akan bertanya pada alam surga. Tapi aku perlu melakukannya bawalah pelayanku bersamaku. Langit-langit dan Huang Tian bergetar. Sebenarnya ada hal yang bagus. Mereka benar-benar dapat mengendalikan alam surga lagi, dan bahkan, alam mistik langit biru akan berada di bawah yurisdiksi mereka. Hal ini bukan berarti penurunan, namun malah meningkat. Permaisuri Agung, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya lagi? Heaven Sky dan Huang Tian bertanya dengan suara gemetar. Mereka tidak percaya semua yang terjadi di depan mereka. Cheng Cheng berkata dengan lembut, tidak perlu. Ketika Cheng Cheng mendapatkan kembali posisi permaisuri dan berkultivasi, segala sesuatu yang terjadi pada Wan Si muncul di benaknya. Mentalitasnya telah lama berubah. Tinggal di alam suci dano giyok cukup menyenangkan. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun di alam surga, dan bahkan, jika dia ingin pergi ke alam surga untuk mencari Feng Hao, tidak akan ada masalah. Feng Hao memandang Cheng Cheng dengan senyum pahit. Setelah melakukan begitu banyak hal, Cheng Cheng masih tidak ingin menjadi permaisuri agung. Namun, Feng Hao tetap mendukung keputusan apapun yang diambil Cheng Cheng. Selain itu, dia juga telah membayangi langit-langit dan Huang Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan jika mereka menguasai alam surga, mereka tidak akan berani untuk tidak menghormati Cheng Cheng. Faktanya, Cheng Cheng masih menjadi permaisuri agung mereka. Danau Giok Alam Surga Ini adalah tempat yang indah dengan ki abadi yang padat, dan juga merupakan tempat suci dengan pemandangan yang menyenangkan. Permaisuri agung Cheng Cheng membawa mantan pelayannya untuk membangun istana kekaisaran di Danau Giok dan memindahkan paviliun abadi hutan bunga. Atas permintaan Cheng Cheng, Feng Hao tinggal di alam surga selama beberapa hari dan pergi ke banyak tempat di alam surga bersama Cheng Cheng. Pada hari ini, Feng Hao mengemukakan gagasan untuk kembali ke bumi. Semakin lama dia tinggal di alam surga, dia semakin khawatir terhadap situasi yang selalu berubah di bumi. Aliansi Jiwa Naga belum sepenuhnya terbentuk, dan masih ada ratusan makhluk kuno guru ilahi di sana. Bagi dunia budidaya di bumi, ini adalah bencana yang mengerikan. Aku tahu kamu selalu ingin kembali, jadi tidak baik menahanmu. Jika kamu membutuhkan kekuatan alam surga di masa depan, kamu dapat menggunakan ini untuk memberitahuku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantu Anda. Cheng Cheng melepas cincin dewa safir dari jari manis tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Apakah ini tanda cinta? Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya saat dia menerima cincin ilahi Cheng Cheng. Tidak peduli apa, dia pasti membutuhkan kekuatan alam surga di masa depan. Bagaimanapun, Monster Emperor tidak pernah sendirian. Komandan iblis di bawahnya semuanya adalah eksistensi pada tingkat penguasa dunia tertinggi, yang mampu menaklukkan banyak sekali dunia di alam semesta. Ini adalah sesuatu yang dipelajari Feng Hao dari pria parubaya yang dibentuk oleh Monster Aura. Baiklah, aku akan menerima cincin itu. Jika suatu saat kamu bosan tinggal di Danau Giok, kamu bisa turun dan menemukanku. Feng Hao memandang Cheng Cheng sambil tersenyum dan menghela nafas sejenak. Siapa yang tahu bahwa gadis di meja depan di luar klan kuno gunung Hua adalah reinkarnasi dari permaisuri alam surga. Wajah cantik Cheng Cheng memerah dan dia berkata dengan lembut, itu bukan tanda cinta. Feng Hao tertegun sejenak dan berkata, saya tidak mengatakan itu adalah tanda cinta. Haha. Setelah mengatakan ini, Feng Hao naik ke langit dan menuju gerbang surgawi selatan dari alam surga. Saat kita bertemu lagi, aku akan mengubah penampilanku dan mendekatimu. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengenaliku. Cheng Cheng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat sosok Feng Hao yang pergi. Di alam mistik Chang Tian, Feng Hao menemukan Chang Tian yang telah mendapatkan kembali ketenangannya dan tiba di pengadilan surgawi alam mistik surga Azure melalui susunan ruang waktu dari pavilion abadi desolate. Sekarang Kaisar Hautian dari alam surga telah menjadi makhluk abadi yang tidak berguna. Ibu Suri yang merawatnya meninggalkan pengadilan surgawi setelah mengetahui tentang pesona Raja Timur Tai. Kaisar Hautian menjadi kuda kekaisaran istana surgawi dan hidup dengan beternak kuda. Pengadilan surgawi tidak memiliki penguasa, jadi Tai Sang Lao Jun dan beberapa veteran abadi lainnya bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Pada hari ini, Feng Hao tiba di pengadilan surgawi dan menuju gerbang surgawi selatan. Tai Sang Lao Jun dan yang lainnya secara pribadi mengantarnya pergi. 3.538 Pemuda yang menyebut dirinya Kaisar adalah Feng Hao, yang turun dari gerbang selatan surga. Pada awalnya, dia tidak bisa pergi ke alam bawah melalui formasi ruang waktu Danau Samsara karena Feng Hao terlalu kuat. Formasi ruang waktu adalah sebuah formasi, bukan kekuatan jalan surga, sehingga tidak bisa menteleportasi Feng Hao sama sekali. Untungnya, melalui upaya Tai Sang Lao Jun dan yang lainnya, mereka membaca buku abadi kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya meminjam kekuatan jalan surga untuk membiarkan Feng Hao turun dengan lancar. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa dia akan terus muncul di Danau Samsara di bawah grup panjang, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan datang ke kota tempat Zhao yang berada. Saat itu, Feng Hao meminta Zhao yang untuk menyelidiki beberapa orang yang terinfeksi esensi darah Chiyou dan mengumpulkan informasi intelijen untuknya. Namun, dengan pulihnya Rohki, Feng Hao tidak meminta Zhao yang mengumpulkan intelijen lagi. Sebaliknya, dia memantau semua pergerakan masyarakat dan mencoba menangkap para petani yang menindas masyarakat biasa. Itu seperti SHLD versi Huaxia. Ketika Feng Hao pergi ke alam bawah, dia menyadari bahwa kota telah berubah. Itu kosong di malam hari, seolah-olah dia telah tiba di kota hantu. Hanya ada beberapa petani wanita yang berkeliaran di jalanan yang telah mempraktikkan teknik akasia. General Zhao, Anda sudah bekerja keras. Feng Hao memandang Zhao yang sambil tersenyum. Sejujurnya, Feng Hao mengagumi prajurit yang ditugaskan kepadanya oleh petinggi Huaxia. Karena Zhao yang sangat teliti dalam pekerjaannya dan selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Namun, kekuatan manusia sangatlah terbatas. Feng Hao tidak menyalahkan Zhao yang atas keanehan kota ini. Tidak sulit. Aku hanya mengecewakan Kaisar Angin, Zhao yang tampak kecewa. Dia telah berusaha keras. Namun, kultifator jahat yang menyebabkan masalah di kota itu terlalu kuat. Dia telah mengorbankan lebih dari 20 saudara laki-lakinya untuk itu. Mereka semua berada di level prajurit raja. Mereka terlatih dengan baik dan memiliki prestasi militer yang luar biasa. Namun, dia tidak menyangka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Zhao yang merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, setiap kali malam tiba, dia akan menutup pangkalan tersebut. Bahkan jika banyak saudara laki-lakinya ingin keluar dan menekan semua wanita penggarap jahat itu, Zhao yang tidak berani mengambil risiko ini. Dia sudah cukup kehilangan saudara laki-lakinya. Dia tidak ingin kehilangan lagi. Di pangkalan, Feng Hao duduk di sofa, diam-diam mendengarkan Zhao yang berbicara tentang perubahan di kota. Feng Hao juga mengetahui bahwa sekitar setengah bulan yang lalu, seorang kultifator jahat datang ke kota ini. Dia bukan anggota klan budidaya kuno manapun, dan tidak ada catatan tentang pembudidaya jahat ini di Huaxia Chronicles. Tampaknya muncul begitu saja. Pada awalnya, Zhao yang baru saja mengirim seseorang untuk memata-matainya. Segalanya normal, tetapi ketika malam tiba, praktisi jahat tersebut mengungkapkan warna aslinya. Mengenakan piyama, dia menjelma menjadi seorang wanita kesepian yang lari dari rumah dan berdiri di pinggir jalan. Dia tampak seperti pelacur. Namun, dia tidak pernah berinisiatif merayu siapapun. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi patah hati. Namun, selama seorang pria berinisiatif mendekatinya dan mengatakan sesuatu, dia akan bersandar pada pria tersebut. Kemudian, dia berinisiatif mengatakan bahwa dia tidak ingin pulang, berharap dia bisa diterima. Karena wanita jahat ini sangat cantik dan memiliki temperamen yang mulia, banyak orang tidak berani mendekatinya. Namun, siapapun yang mendekatinya akan berhasil membawanya pergi. Kemudian, mereka akan memilih hotel kelas atas, dan beberapa hal yang tak terlukiskan akan terjadi. Namun, ketika keinginan itu memudar, keesokan paginya, tidak peduli siapa itu, mereka sudah menjadi mayat yang dingin. Mereka meninggal dengan sangat damai, tanpa rasa sakit apapun, seolah-olah mereka telah mencapai puncak kehidupan mereka. Juga tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Pada awalnya, insiden ini dianggap sebagai bunuh diri biasa. Hanya ketika kejadian seperti itu terjadi secara berurutan barulah orang-orang mulai menaruh perhatian. Ini jelas bukan bunuh diri sembarangan, tapi pembunuhan berantai. Hal yang menakutkan adalah, sepertinya hantu telah melakukan kejahatan. Semua orang mati memasuki hotel sendirian, tapi mereka saling mendukung. Seolah-olah mereka sedang menopang seorang wanita yang terluka. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat dalam video pengawasan. Oleh karena itu, masalah ini dilaporkan ke markas Zhao Yang, dan Zhao Yang mulai menyelidikinya. Pada akhirnya dipastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah penggarap jahat yang tiba-tiba muncul di kota ini. Namun, yang tidak disangka Zhao Yang adalah semakin banyak kultifator jahat seperti ini. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka akan tampil di malam hari dan berpakaian berbeda. Ada hipster, cosplayer 2D, pelayan, perawat, polisi wanita. Dan seterusnya. Awalnya mereka hanya mencari laki-laki yang mendekati mereka. Kemudian, ketika mereka melihat pria yang mereka sukai, mereka akan langsung menghampirinya dan meminta untuk diberi kamar bersama mereka. Hampir tidak ada orang yang mampu menahan godaan tersebut. Jika ada, itu karena wanita jahat itu sangat jelek. Pemerintah telah mengerahkan kekuatan mereka pada awalnya, tetapi mereka tidak dapat menekan para penggarap jahat sama sekali. Banyak orang telah jatuh ke tangan para penggarap jahat. Oleh karena itu, pemerintah hanya bisa menyerah terhadap orang-orang biasa ini dan menyerahkan mereka kepada Zhao Yang dan organisasinya. Karena itu, Zhao Yang kehilangan lebih dari 20 anak buahnya. Namun, hanya sejumlah kecil penggarap jahat yang terbunuh. Pada akhirnya, mereka harus menerapkan jam malam. Selama tidak ada orang yang muncul di luar rumah, para penggarap jahat ini tidak dapat berbuat apa-apa. Seolah-olah mereka kehilangan target, mereka berkeliaran, meminta laki-laki. Setelah mendengar ini, Feng Hao tercengang. Kelihatannya seperti sebuah keuntungan bagi seekor anjing, tapi itu tidak sepadan dengan mengorbankan nyawanya. Tunjukkan padaku gambar kultifator jahat, kata Feng Hao. Aku tidak bisa menahannya. Kita bisa memiliki foto para penggarap kejahatan biasa, tapi kita tidak bisa memotretnya. Dia benar-benar seperti hantu. Zhao Yang menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka telah mengembangkan peralatan canggih yang dapat menemukan esensi darah Chiyou, mereka tidak dapat menemukan lokasi kultifator jahat tersebut. Mereka bahkan tidak bisa memotretnya. Kaisar Feng, jika kita tidak menyingkirkan penggarap jahat itu, cepat atau lambat kota ini akan jatuh. Kata Zhao Yang dengan cemas. Ya saya tahu. Feng Hao mengangguk. Dia juga memahami keseriusan masalah ini. Inilah alasan mengapa dia mengusulkan untuk mendirikan aliansi Jiwanaga. Ia berharap, petani dan masyarakat biasa dapat dipisahkan. Untuk mencegah hal merepotkan seperti itu terjadi. Dengan kekuatan para kultifator, orang biasa hanya bisa menunggu kematian tidak peduli seberapa kuat mereka. Aku akan keluar dan menemuinya. Feng Hao berdiri dari sofa. Peralatan Zhao Yang tidak dapat menemukan penggarap jahat itu. Tapi, dia bisa. Tidak peduli apakah itu hantu atau apapun. Mereka tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengirim seseorang? Zhao Yang tahu bahwa Feng Hao tidak membutuhkan siapapun, tetapi dia masih mengatakannya secara tidak sadar. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia meninggalkan pangkalan bersama perusahaan Zhao Yang. Para prajurit di pangkalan sangat bersemangat. Ini adalah dewa yang berjalan di dunia fana. Merupakan berkah yang luar biasa bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka iri pada Zhao Yang karena bisa berbicara baik dengan Feng Hao, tapi, mereka juga merasa terhormat. Karena Zhao Yang menganggap mereka sebagai saudaranya. 3539 Langit awal musim gugur, malam yang dingin, kenangan datang kembali membanjiri. Cinta sejati itu seperti daun-daun berguguran, kenapa kita harus berpisah? Feng Hao berjalan di jalan yang sepi dan sepi dengan penutup telinga terpasang. Dia mendengarkan lagu lama dan menarik napas ringan. Udaranya agak dingin. Itu tidak bernyawa. Itu seperti suasana lagunya. Malam itu gelap, lampu jalan bergedip-gedip, dan sebagian besar gedung bertingkat di kejauhan telah mematikan lampunya. Lebih tepatnya, sebagian besar mantan penduduk memilih meninggalkan kota. Bekas kota tanpa tidur telah jatuh ke kondisi seperti itu hanya dalam waktu setengah bulan. Ini adalah kekuatan seorang kultifator. Jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan bisa memahami bagaimana rasanya memiliki seorang kultifator di masyarakat biasa yang bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain sesuka hati. Bahkan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah contoh yang bagus. Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya, jika dia acu-ta'acu terhadap kehidupan dan menyerap esensi orang lain untuk meningkatkan kultifasinya, akankah dia menjadi seperti kultifator wanita ini dan memulai jalan ini? Kemudian, Feng Hao berpikir sejenak. Dia tidak bisa melakukannya. Inilah perbedaan antara manusia. Mereka berdua adalah kultifator yang kuat, dan dia melindungi negara ini. Namun, beberapa orang dengan kejam menghancurkan negara ini untuk memuaskan keinginan egois mereka sendiri. Feng Hao menyebarkan define telekinesisnya, mencari orang yang mencurigakan. Masih banyak perempuan yang sendirian di jalan pada malam hari. Mereka tampaknya mengikuti beberapa aturan dan berpindah-pindah di area tertentu. Ada yang memegang ponselnya, dan ada pula yang mengenakan piyama bertali spageti, memperlihatkan paha putihnya yang memikat. Mereka sangat menggoda setiap saat. Namun, bagi Feng Hao, ini hanyalah kerangka yang indah. Meskipun mereka masih manusia, mereka telah mengembangkan serangan iblis dan hanya tersisa naluri mereka. Mereka tidak berbeda dengan mayat berjalan. Sama seperti film-film zombie apokaliptik. Tentu saja, mereka bukanlah zombie. Mereka tetaplah manusia yang berdaging dan berdarah. Namun, mereka akan menyerap esensi manusia melalui hubungan intim untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tiba-tiba, telekinesis ilahi Feng Hao merasakan fluktuasi khusus di sebuah restoran bintang 5 yang berjarak 5 km. Itu adalah fluktuasi energi yang sangat kuat. Itu jelas tidak lebih lemah dari bentuk kehidupan kuno. Seorang ahli dewa ilahi. Fluktuasi energi hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bersembunyi, dia masih ditangkap oleh Feng Hao. Desir. Feng Hao maju selangkah dan menghilang ke jalan yang sepi. Dalam sekejap mata, Feng Hao muncul di sumber energi, Hotel Bintang 5. Mendongak, Feng Hao mengunci matanya di lantai 18 restoran dan langsung menuju lobi. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan pria yang mengenakan rompi dan dasi kupu-kupu menyapa di meja resepsionis di lobi hotel. Tidak terima kasih. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum dan berjalan langsung menuju lift. Ketika pintu lift terbuka, Feng Hao kembali menatap petugas dan berkata, Panggil polisi. Ada pembunuhan di lantai 18. Ah. Pelayan itu tertegun sejenak, lalu tertawa datar dan berkata, Tuan, Anda pasti bercanda. Kamu bisa memilih untuk percaya padaku. Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan memasukkan beberapa perintah. Kemudian, laporan tentang perbuatannya muncul di layar led besar di lobi hotel. Itu adalah gabungan dari beberapa video pendek. Namun, ketika pelayan melihat orang di layar, matanya hampir keluar dari rongganya. Di Huaxia, tidak ada orang yang tidak mengetahui siapa orang dalam video tersebut. Pada awalnya, pelayan itu berpikir bahwa Feng Hao tampak sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Baru ketika dia melihat video itu, dia menyadari. Itu adalah Feng Hao. Dia datang ke hotel ini. Dia telah berbicara dengannya. Pelayan itu begitu bersemangat hingga dia gemetar dan melihat pintu lift tertutup. Kemudian, dia segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor polisi, lalu berkata dengan cemas, saya rasa telah terjadi pembunuhan di sini. Alamatnya adalah tersangka, Anda harus memikul tanggung jawab hukum jika Anda membuat laporan palsu. Petugas polisi di ujung telepon terdengar agak tidak senang. Belakangan ini, ada ribuan panggilan polisi seperti ini setiap hari. Mereka berada dalam kondisi tegang. Beberapa orang menelpon untuk bercanda, membuang-buang waktu dan menghalangi orang yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, mereka sangat membenci orang-orang yang mengalami hubungan arus pendek ini. Itu, Kaisar Angin yang memberitahuku. Pelayan itu juga sedikit takut. Sebagai orang biasa, ia pasti akan panik ketika mendengar harus memikul tanggung jawab hukum. Kaisar Angin. Petugas polisi itu tertegun sejenak. Satu-satunya orang yang memiliki nama seperti itu dihuaksia tampaknya adalah pemimpin organisasi jiwa naga, dewa yang berjalan di bumi. Feng Hao. Itu, Benar. Dalam hal ini, saya dapat menjaminnya dengan kehormatan saya. Kata pelayan itu dengan serius. Integritas apa yang kamu miliki? Tunggu sebentar. Saya akan mengatur agar petugas polisi terdekat pergi. Tak lama setelah panggilan ditutup, petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli di dekat hotel pun bergegas menghampiri. Pada saat yang sama, Feng Hao sudah tiba di lantai 18 hotel. Namun karena beberapa pantangan, kode lantai di sini adalah lantai 17A. Tempat munculnya fluktuasi adalah kamar 1708. Tok-tok. Feng Hao mengetuk pintu kamar. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berambut panjang dengan baju tidur berwarna putih membuka pintu sedikit. Saat wanita itu melihat Feng Hao, dia tanpa sadar membuka pintu lebih dari setengahnya. Wanita berambut panjang itu sangat cantik dan memiliki temperamen yang mulia, sama seperti putri kerajaan di barat. Dia memiliki wajah yang halus dan kulit yang kenyal. Dadanya penuh dengan jubah mandi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan godaan yang kuat. Apa masalahnya, saudara laki-laki? Wanita itu tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Tenggorokannya bergerak sedikit seperti sedang menelan air liur. Feng Hao tersenyum dan berkata, Jika mau, ikutlah denganku. Off. Wanita itu menutup mulutnya dan terkekeh. Dia memandang Feng Hao dengan genit. Bagaimana bisa ada orang yang lugas sepertimu? Kenapa aku harus ikut denganmu? Karena aku ingin mengirimmu pulang, Feng Hao terkekeh. Dia sudah memastikannya. Wanita ini bukanlah pembangkit tenaga listrik dari wilayah luar. Dia adalah makhluk kuno yang terbangun dari tidurnya. Aura di tubuhnya tidak bisa menipu Indra Feng Hao. Wanita itu mengerutkan kening. Jika dia tidak melihat bahwa Feng Hao adalah orang biasa, dia pasti sudah lama waspada. Dia berkata dengan tenang, Maaf, saya tidak mengenal Anda. Ding dong. Di saat yang sama, pintu lift terbuka. Dua petugas polisi berseragam, dipimpin oleh pelayan, berjalan menuju Feng Hao. Pelayan itu merasa kakinya tidak bisa digerakkan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Kedua petugas polisi itu baru saja mendengar kabar dari pelayan. Awalnya mereka tidak percaya. Ketika mereka melihat Feng Hao, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Ya Tuhan. 3540. Wanita berambut panjang itu memperhatikan ada yang tidak beres dengan ekspresi petugas dan petugas polisi. Kemudian, perasaan bahaya yang sangat besar muncul di hatinya. Astaga. Wanita itu segera mundur ke dalam kamar dan mencoba menutup pintu. Namun, tangan Feng Hao menempel di pintu. Wanita itu mengerahkan tenaga dan pintu itu langsung berubah menjadi debu. Kamu adalah seorang kultifator. Bibir wanita berambut panjang itu langsung berubah menjadi ungu dan matanya menjadi merah. Saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi roh jahat. Sambil berpikir, Feng Hao mengedarkan kekuatan dunia di tubuhnya. Dia meraih tangan wanita berambut panjang itu dan menghilang di tempat. Kemana? Kemana dia pergi? Mata kedua petugas polisi itu membelalak. Mereka benar-benar tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Hao adalah keberadaan seperti dewa, dampak melihat seseorang menghilang di depan mata mereka masih sangat kuat. Petugas memasuki ruangan untuk memeriksa. Kemudian, dia berteriak dan bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Petugas polisi membantu petugas itu berdiri. Celana petugas itu basah karena ketakutan. Jelas sekali dia telah buang air kecil. Wajahnya sangat pucat dan suaranya bergetar. Dia, dia benar-benar mati. Apa? Kedua petugas polisi itu meninggalkan petugas di luar dan bergegas masuk. Mereka melihat pemuda tampan yang sudah meninggal di tempat tidur. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa pemuda tersebut telah meninggal, mereka menelepon. Untuk melaporkan situasi di sini. Karena masalah ini melibatkan Feng Hao, para pejabat menyegel berkas kasus. Di saat yang sama, semua orang menghela nafas lega. Bahkan Feng Hao pun terlibat dalam masalah ini. Mungkinkah perempuan penggarap jahat yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di kota itu masih hidup? Di mana ini? Di lahan berumput, terlihat pemandangan aneh pegunungan dan sungai di kejauhan. Seorang wanita berambut panjang dengan gaun tidur memiliki ekspresi ketakutan di matanya yang indah. Dia sudah memastikan bahwa ini bukanlah ilusi, dia juga tidak terhipnotis. Ini adalah dunia nyata. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak berbeda dari orang biasa. Kultivasinya yang kuat semuanya telah lenyap. Feng Yu. Suara Feng Hao terdengar. Kemudian, sosoknya muncul di hadapan wanita berambut panjang. Siapa kamu? Mengapa kamu ikut campur dalam urusanku? Wanita itu berkata dengan suara yang dalam. Mengganggu. Feng Hao mencibir pada wanita itu. Apa yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati seribu kali. Wanita itu terdiam. Lalu, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu tidak membunuhku karena kamu menyukaiku. Wanita itu mulai membelai rambutnya dengan genit. Meskipun dia telah menjadi orang biasa, dia tetap saja genit. Dia memutar pantatnya dan memancarkan pesona yang berbeda. Jika itu adalah manusia normal lainnya, mereka pasti sudah mati sekarang. Tapi Feng Hao. Bahkan, dia merasa bidat perempuan ini menjijikkan. Dengan pemikiran Feng Hao, tubuh wanita itu langsung terbelenggu di udara. Dia tertawa dingin, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Bukannya aku tidak akan membunuhmu. Hanya saja aku memberimu jalan keluar. Kumpulkan tanda pada wanita-wanita itu, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Wanita itu memandang Feng Hao dengan penuh kasih. Dia mengjilat bibirnya dengan lidah merahnya dan berkata dengan suara menawan, apa yang kamu lakukan? Apakah dia harus memaksakan diri padanya? Aku sangat takut. Feng Hao menghela nafas. Sebenarnya tidak perlu bicara omong kosong dengan orang centil seperti itu. Jika tidak, dia akan khawatir bahwa wanita penggarap jahat akan menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan wanita-wanita itu. Dia tidak perlu membawanya ke Win Universi. Retakan. Dengan pemikiran dari Feng Hao, lengan wanita kultifator jahat itu berputar ke sudut yang aneh. Ark. Kultifator jahat perempuan berteriak kesakitan. Ekspresi centilnya tiba-tiba digantikan oleh kebencian. Sialan. Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana kamu melakukannya? Butir-butir keringat mengalir di dahi wanita kultifator jahat itu. Dia berpikir bahwa kultifasinya akan pulih seiring berjalannya waktu. Itu seperti ketika dia terbangun dari dunia spiritual. Namun, dia segera menyadari bahwa bukan hanya kultifasinya yang hilang, tetapi tubuhnya juga sangat lemah. Tanpa alasan yang jelas, lengannya terpelintir dan patah oleh kekuatan yang tidak terlihat. Akulah penguasa di sini. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau mau mengambilnya atau tidak? Tidak ada emosi di mata Feng Hao. Dia tidak merasa kasihan pada para penggarap jahat yang membunuh orang seperti lalat dan menghancurkan kota. Kultifator jahat perempuan akhirnya menyadari bahwa bakatnya tidak dapat mempengaruhi Feng Hao. Apa yang disebut kecantikannya tidak bisa menggerakkan hati Feng Hao. Kau akan melepaskanku jika aku mengambilnya. Kultifator jahat perempuan memandang Feng Hao. Ya, Feng Hao mengangguk. Tentu saja, dia akan membiarkannya pergi. Seekor ular yang kehilangan taringnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Kultifator jahat perempuan itu mengangguk. Feng Hao tanpa ekspresi saat dia membawa kultifator jahat perempuan keluar dari Win Universe. Mereka saat ini berada di rooftop sebuah restoran bintang lima. Feng Hao berkata, ambillah. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kultifator jahat perempuan memandang Feng Hao. Dia perlahan mulai terbiasa. Segera, dia menyadari bahwa kultifasinya telah pulih, dan lengannya yang patah telah pulih dengan kekuatannya yang kuat. Haha. Kultifator jahat perempuan tiba-tiba tertawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi awan kabut hitam dan menghilang ke udara. Anak kecil, tunggu saja. Suatu hari, aku akan memakanmu. Suara perempuan kultifator jahat bergema di udara. Feng Hao berdiri di atap saat angin bertiup ke wajahnya. Dia melihat ke arah tertentu dan bergumam, mengapa kamu harus mencari kematian. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sosoknya melompat dan melesat dengan eksplosif. Sepuluh mil jauhnya. Feng Hao muncul di udara dan meraih udara dengan tangan kanannya. Tubuh wanita kultifator jahat muncul dalam sekejap, dan Feng Hao memegangi lehernya. Lepaskan aku, Rajaku. Pada saat ini, kultifator jahat wanita benar-benar ketakutan. Dia bersembunyi di udara, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukannya. Dia dianggap sebagai bagian dari dunia. Namun, Feng Hao mampu memisahkannya dari dunia dalam sekejap. Itu sangat menakutkan. Sudah terlambat. Kamu tidak penting lagi. Aku sudah tahu wujud aslimu. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia mengejar wanita kultifator jahat, dia menyadari bahwa wanita kultifator jahat selalu berlari ke tempat di mana orang-orang memiliki pikiran penuh nafsu. Dengan kata lain, penggarap jahat bukanlah manusia, melainkan perwujudan nafsu. Itu mirip dengan alur cerita di film, di mana orang menjadi lebih kuat dengan melahap rasa takut. Di sisi lain, perempuan kultifator jahat mengandalkan nafsu. Oleh karena itu, tubuh wanita kultifator jahat bisa langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia terlahir dalam nafsu manusia dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Sayangnya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di depan angkatan dunia Feng Hao. Dalam hal ini, Feng Hao juga mengerti. Jika dia ingin membuat wanita-wanita itu kembali normal, wujud asli wanita kultifator jahat itu akan hancur, dan semuanya akan hilang. Oleh karena itu, begitu suara Feng Hao turun, kekuatan dunia langsung memasuki tubuh wanita kultifator jahat itu. Tidak, tidak, tolong ampuni aku. Aku salah. Aku akan menjadi budakmu, dan aku akan melakukan apapun untukmu. Kultifator jahat perempuan panik. Kemudian, wajahnya berubah, dan berbagai wajah laki-laki muncul di tubuhnya. Itulah jiwa-jiwa yang telah dia telan. Bang! Dengan suara lembut, wujud asli wanita kultifator jahat itu meledak. Itu dihancurkan oleh kekuatan dunia Feng Hao. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.